Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Peribumi Bandung yang saat ini saya sedang berada di negara Jerman, tepatnya di kota Friedrichshafen jadi kota ini dipisah dengan Danau Konstanz atau yang dibilang Bodensee saya memakai ferry, memakai perahu dari negara Swiss untuk menuju tempat ini jadi di depan saya itu Danau dan kalau kita lihat terus ke sana, di seberang sana adalah negara Swiss dan saat ini saya sudah berada di negara Jerman nah teman-teman tentu saja saya ingin memperlihatkan keindahan tempat ini kepada kalian dimana di tempat ini pun terkenal ya ada museum chaplin dan juga di tempat ini kita bisa juga naik chaplinnya ya seperti itu memang tidak di banyak tempat kita bisa melakukan itu namun di kota ini kita bisa melakukan untuk teman-teman yang menyukai adventure ya dengan menaiki chaplin tentu saja saya pun akan memasuki museumnya seperti apa ya namun saya tidak akan menaiki chaplinnya hari ini karena waktunya sangat sempit dan juga untuk program seperti itu kita harus mempunyai janji sebelumnya nah teman-teman untuk lengkapnya silahkan diikuti videonya nah teman-teman di tempat ini cukup rame ya seperti teman-teman lihat ada juga kebetulan ada market ya jadi orang-orang pada ngumpul di sini memang suasananya sangat menyenangkan dan saya pun akan memperlihatkan ya kepada teman-teman jadi saya berdiri di sini itu di belakang saya adalah city centernya dan di sebelah kiri itu adalah Danau Konstanznya atau yang dibilang Bodensee nah kalau bersebrangan terus ke sana maka itu adalah negara Swiss untuk datang ke tempat ini teman-teman kalau kalian mengunjungi Zurich Airport kalian harus mempergunakan kendaraan dulu menuju Romanshorn dan dari situ kalian bisa membawa kendaraannya nyebrang dengan ferinya atau meninggalkan kendaraan tersebut di Romanshorn seperti yang saya lakukan ya saya datang ke tempat ini meninggalkan mobil saya di Romanshorn di negara Swiss dan saya menaiki perahu ke sini hanya kurang lebih satu jam saya sudah sampai di tempat ini tentu atmosfernya sangat berbeda nah disinilah ya mengapa saya sangat suka dengan traveling karena kalau saya mengunjungi setiap tempat itu mempunyai keunikannya ya atau orang-orangnya pun berbeda sekali dan tentu saja teman-teman salah satu yang menarik juga untuk diketahui adalah harga makanan ya di negara Jerman itu jauh lebih murah dibanding dengan harga makanan di negara Swiss dan tentunya saya pun akan makan siang di tempat ini baiklah sahabat tercinta kita akan mulai jalan-jalan kita untuk hari ini dimana seperti yang kalian lihat banyak sekali restoran-restoran yang percis ya di pinggir danaunya dan tentu saja saya akan berjalan-jalan juga ke city centernya atau tengah kotanya ya jadi di belakangnya nanti saya pun akan terus berjalan-jalan memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasananya kota ini apakah akan bagus untuk kita kunjungi atau barangkali kota yang sangat membosankan kalau menurut saya pribadi begitu saya tadi tiba tuh langsung suka gitu ya karena saya melihat orang-orang itu enjoy dengan suasana musim panas selain juga fasilitas yang ada banyak sekali toko-toko buka ya hari ini dan juga restoran-restoran yang semua kelihatannya tertata sama terapi dan selain itu pun sekali lagi ya harga makanan di negara Jerman itu jauh lebih murah dibandingkan dengan harga makanan di negara Swiss jadi kan asik ya untuk mengunjungi tempat-tempat seperti ini saya belokkan sedikit ke sini sehingga kita bisa melihat pemandangan di dermaga kecil ini nah seperti teman-teman lihat ya jadi ada juga kapal penumpang lainnya yang sudah bersandar yang datang dari negara Austria dan negara Swiss dan tentu saja yang datang masih dari negara Jerman tapi dari kota lainnya sedangkan bangunan yang ada di pinggir saya adalah pertokohan ada juga pertokohan yang besar ya kayak shopping mall di sini ada dan nanti di belakang sana itu ada shopping atau toko pertokohan yang kecil-kecil saja jadi komplit banget ya untuk datang ke sini kunjungan satu hari kalau menurut saya itu sangat bagus ya kita tidak tidak usah repot karena memang fasilitas transportasinya sangat bagus dari negara Jerman ke negara Swiss dan ke negara Austria di sekitar Danau Konstanz ini memang untuk berjalan-jalan di sekitar daerah ini sangat nyaman sekali ya karena bebas kendaraan jadi tidak ada mobil yang diperbolehkan untuk mengendarai di jalan ini sehingga kenyamanannya sangat enak sekali ya teman-teman ya tidak bising ya tidak bising ya seperti itu memang cukup ramai hari ini dan sekali lagi bangunan di sebelah kiri itu terdiri dari toko shopping mall dan juga ada restoran-restoran juga ya jadi kayaknya kalau musim dingin juga sama ya tidak bisa duduk-duduk di luar sehingga kebanyakan kita pengunjung yang akan makan di restoran harus di dalam ruangannya seperti itu dari tadi saya berjalan di tempat ini dan sangat beruntung ya cuaca tidak begitu panas sehingga untuk badan saya sendiri akan merasa lebih nyaman bisa berjalan lebih jauh banyak sekali masyarakat atau orang-orang ya dari anak kecil remaja sampai orang tua pun hari ini semua enjoy berjalan-jalan di kota kecil ini ya jadi memang nyaman banget saya menyukainya dan kita pun banyak bisa memilih restoran apapun ada nah seperti ini ya dari masakan Eropa ada juga masakan Asia tadi saya melihat Thai restoran ada masakan Turki dan ini ya asiknya itu kalau di Eropa di negara-negara maju seseorang yang tidak bisa berjalan kaki ya mohon maaf ya dengan mempergunakan kursi roda pun kita bisa pergi-pergian sendiri bahkan ya naik kereta naik bis itu karena fasilitasnya memang disediakan jadi untuk sahabat-sahabat kita yang kalau berjalan memerlukan kursi roda ya tidak bisa berjalan dengan baik disini itu dari jalan umumnya saja atau transportasi umumnya pun kita bisa melakukannya sendiri itu karena memang fasilitasnya disediakan dan sekarang saya akan berjalan terus ke belakang ya jadi agak belakang dari danau nya dan akan melihat suasananya seperti apa sampai saat ini masih banyak sekali restoran-restoran yang orang-orangnya enjoy duduk di luar bagaimana menurut pendapat teman-teman apakah kalian menyukai suasana di kota kecil di Jerman ini silahkan ya jika ada saran dan komentar ditulis di kolom komentar yang sudah disediakan selamat kemudian di depan ini saya melihat ada toko Asia yang menyediakan produk-produk dari Asia dan Afrika dari India seperti ini dan ini adalah Japlin nanti saya akan memasuki museumnya ya teman-temannya kita lihat suasana museumnya seperti apa jadi museum zeplinnya ini pas juga ada di depan danau tadi begitu saya turun dari kapal ferinya itu museumnya sudah kelihatan jadi kita tidak perlu berjalan jauh untuk menuju museum tersebut kalau saya bandingkan dengan kota-kota yang lebih besar maka kota ini itu nyamannya banyak gitu ya sangat teratur dan kita bisa merasakan jalan-jalannya itu tidak begitu capek karena kota kecil dan bebas kendaraan seperti ini jadi betul-betul kita bisa menikmati suasana mulai dari danau dan mulai dari bangunan-bangunan arkitakturnya betul-betul banyak orang hari ini di tempat ini sekarang saya sudah berada di dalam museum sapling museum ini tentu saja di sini kita disuguhi oleh sejarah kapan dibuatnya dan juga bentuk-bentuk lainnya informasi-informasi lainnya seperti di setiap museum kita bisa mempelajari history atau sejarah dari zeppelin ini cukup luas juga museumnya dan pengunjungnya pun cukup banyak hari ini mohon maaf ya saya tidak menjelaskan satu-satunya apa yang saya lihat karena terlalu banyak jadi nanti videonya kepanjangan seperti itu hanya saya menginformasikan kalau di Friedrich haven haven ini ada museum zeppelin yang kita bisa mengunjunginya untuk masuk ke dalam museum ini saya membayar tiketnya untuk dua orang tadi itu berapa berapa ya satu orangnya itu 11 euro kalau tidak salah mohon maaf kalau saya salah nanti saya tanya lagi karena suami tadi yang membayarnya dan saya sudah siap masuk ke dalamnya di depan kita bisa melihat bendera dari ketiga negara ya negara Jerman Swiss dan Austria terima kasih demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini saya Peribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye